Hai everyone, welcome to ombre walk story, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang berkah ya Kali ini om akan membawakan alur film komedi horror india yang berjudul Petromax keluaran tahun 2019 Film ini menceritakan sebuah rumah angker yang dihuni oleh 4 arwah penasaran yang sebenarnya mereka gak sadar bila mereka itu adalah hantu Suatu ketika rumah angker itu hendak dijual Nah keisengan pun terjadi ketika para arwah itu mencoba mempertahankan rumah itu agar tidak dijual Sampai suatu saat pemilik rumah menyewa 4 orang yang mau tinggal disana untuk membuktikan bahwa rumah itu sebenarnya tidak berhantu Nah mau tau gimana keseraman dan kekocakan para hantu koplak ini? Sebelum itu om mau bilang nih Hai bre walkers, buat kalian yang ingin tau gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya Yang pasti platform yang bisa bantu om untuk mendapatkan income tambahan yaitu Binomo Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil Nah caranya itu kita harus analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya naik atau turun Disini om akan mulai investasi 140 ribu dan om pilih naik Yes berhasil guys Investasi di Binomo bisa banget buat jadi aktivitas baru gue Dan untuk nambah-nambah income tambahan Kamu bisa mulai dengan modal 140 ribu Dan kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya Dan inget yang namanya investasi emang ada resikonya Jadi modal kalian bisa beresiko Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo Yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading Infonya di link di bawah Khusus buat kalian om ada kode promo nih Untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo Atau klik link yang ada di deskripsi di bawah Binomo trading yang adil untuk semua orang Awal kisah diperlihatkan seorang om-om yang sedang berada di Malaysia Dia terlihat fokus melihat berita di TV Yang memberitakan tentang banjir bandang di Karala, India Bencana itu memakan korban yang sangat banyak Diperlihatkan juga Saravana terlihat sangat cemas dengan keberadaan keluarganya di Karala Tak lama dia menelpon inspektor polisi Fatri Sahabat kecilnya dulu Fatri meminta Saravana untuk pulang ke India Karena Saravana tidak bisa menghubungi orang tuanya Sesampainya di India Dia langsung menemui Fatri di rumah sakit Di kamar mayat Saravana mencoba melihat jasad Yang wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi Pada saat kain kafan itu dibuka Saravana langsung menangis ketika dia mengetahui Bahwa mayat itu adalah mayat orang tuanya Tak lama Saravana dan Fatri datang ke rumah orang tuanya Di sini Saravana berkata Bahwa rumah ini penuh dengan kenangan orang tuanya Dia berencanakan menjual rumah itu Karena saat ini dia berdomisili di Malaysia Dan tak mungkin merawat rumah sebesar itu yang sekarang kosong Akhirnya Fatri membantu Saravana Untuk menghubungkannya dengan makla rumah Agar rumah itu segera terjual Di tempat lain terlihat sebuah keluarga di sebuah rumah besar Di rumah itu tinggal seorang wanita cantik yang bernama Mira Dia tinggal dengan ayahnya Pelayan laki-laki yang bernama Satanam Dan anak perempuan dari pelayan itu yang bernama Niveda Suatu malam pada saat Niveda bermain di kamarnya Dia menepuk tangannya Tetapi keanehan terjadi Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri Melihat itu jelas saja Niveda langsung lari keluar Tetapi bukannya takut Niveda malah mengira dia memiliki kekuatan super Tetapi ketika hendak menunjukkan kepada kakek dan Mira Pintu di sana tidak terbuka Di kamarnya Niveda kembali menepuk tangan Dan kembali lagi pintu itu terbuka Dan seketika muncul mainan robot di sana Ketika Niveda mengambil mainan robot itu Tiba-tiba pintu itu digedor-gedor dan muncul suara Itu mainanku Mendengar suara itu Niveda jelas saja langsung ngumpet di dalam lemari Tetapi tak lama muncul sosok anak lelaki gendut yang meminta mainannya dikembalikan Tak lama Mira datang karena mendengar teriakan Niveda Dia jelas saja gak percaya bahwa ada hantu di rumah itu Ketika Mira mengecek kamar itu Tiba-tiba pintu kamar dan lemari kembali terbuka sendiri Dan ketika dia narsis di depan cermin Kembali muncul keanehan Tiba-tiba bayangan yang dicermin hilang Dan muncul cap tangan di sana Bukannya kabur Dia malah mendekat ke cermin itu Dan tiba-tiba muncul sosok mengerikan Oman di cermin itu Jelas saja Mira langsung kabur karena ketakutan Dan pada saat dia hendak membuka pintu Muncul juga sosok mengerikan yang berdiri di depan pintu Mira yang ketakutan langsung mengatakan kepada pelayannya Bahwa di rumah itu ada sosok hantu Di ruangan tengah Niveda yang takut akhirnya diajak bermain oleh kakek Di sini mereka bermain peta kumpet bersama Niveda bermain dengan mengikuti suara tepuk tangan dari kakek Tak lama keluar sosok anak kecil tadi Dan terdengar suara tepuk tangan Tetapi bukan dari kakek Ketika Niveda mengikuti suara itu Kembali terlihat sosok hantu Tante-tante sangar yang sedang nangkring di atas ayunan Tak lama terlihat empat sosok tadi Yang berlari menghampiri mereka semua Tetapi sosok itu malah menembus tubuh mereka Setelah itu Niveda yang masih ketakutan mengatakan bahwa dia takut hantu Tak lama pintu rumah kembali digedor-gedor Dan satu keluarga yang hendak membeli rumah Datang untuk melihat-lihat rumah itu Ketika bocil itu bermain di sana Mainannya diambil oleh seseorang Ternyata disini hantunya adalah Niveda Tak lama ayah bocil gendut itu masuk ke kamar Tiba-tiba muncul sosok merah dicermin Dan tak lama mas maklar pun melihat sosok merah Di luar tante-tante sangar yang lagi main ayun-ayunan Melihat sosok Niveda yang sedang bermain metak umpet Ternyata kejawab semua nih Bahwa sebenarnya keluarga tadi adalah hantunya Disini Fatri malah menyogok maklar itu Agar menyebarkan berita bahwa rumah itu memang berhantu Ternyata Fatri dan guru memiliki niat jahat Bila rumah itu berhantu Maka harga jualnya akan turun Dan mereka bisa membelinya dengan harga murah Kemudian Merah dan keluarganya akhirnya menjadi bimbang Karena mereka tidak mengira bahwa mereka adalah hantu Mereka bahkan tidak tahu bila mereka sudah mati Tak lama Merah mengatakan bahwa dia ingin menemui ibunya Ayahnya yang sudah tahu bahwa saat ini mereka semua sudah mati Mengatakan hal itu tidak mungkin karena kita sekarang arwah Sedangkan ibumu mungkin saja saat ini masih hidup Mengetahui kenyataan itu Merah mengatakan Kita harus menjaga rumah ini sampai ibu datang kesini Dan aku tak akan membiarkan rumah ini dijual Kesokan harinya maklar rumah laporan ke Safarna Bahwa dia tidak ingin lagi menjualkan rumah itu Karena rumah itu berhantu Fatri yang sudah merencanakan itu mengatakan Bahwa jangan pedulikan dia Nanti aku akan kenalkan dengan kenalanku Tuan Tanah disini yang bernama Guru Tak lama terlihat di sebuah bar Dan datang seorang mas-mas yang bernama Tagam Disini dia diperingatkan oleh sahabatnya Yang seorang pelayan disana Yang bernama Sentil Agar Tagam tidak membuat kekacauan disana Tak lama dia duduk di sebuah meja Terlihat ketika dihidangkan Ciu Bekonang Tagam tidak berani membuka botol di depannya Dan malah selalu melihat jam Tetapi ketika jam tepat menunjukkan pukul 9 malam Dia langsung menenggak Ciu Bekonang itu dengan sekali tegak Dan dia langsung mabuk gak kekontrol Disini Sentil menjelaskan kepada tamunya Bahwa Tagam memiliki kebiasaan buruk Dia hanya boleh minum miras setelah jam 9 malam Tagam yang sedang koleng malah datang ke meja Guru Dia dengan sombongnya mengajak taruhan kriket dengan Guru Tetapi ketika uangnya ditaruh di meja Guru langsung mengambil uang Tagam Dan dia diseret keluar oleh sekuriti Tak lama terlihat Guru, Fatri, dan Safarna Sedang bernegosiasi penjualan rumah Tetapi disini Guru hanya ingin membeli rumah itu Seharga 100 juta rupiah Sedangkan Safarna meminta 300 juta rupiah Merasa tidak mencapai kesepakatan Safarna meminta waktu untuk memikirkannya dulu Tak lama Satil datang ke meja Safarna Dia mengatakan bahwa tadi Dia tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Safarna Disini dia memberikan saran Agar Safarna bisa menjual rumah itu Dengan harga yang wajar Dia mengatakan bagaimana Bila dia menyewa orang Agar tinggal di rumah itu untuk beberapa hari Agar bisa membuktikan bahwa di rumah itu Tidak berhantu Sehingga rumor hantu di rumah itu Akan hilang dengan sendirinya Safarna akhirnya setuju dengan ide Setil Dan menyuruh Setil mengatur semuanya Dan dia akan mendapatkan komisi Dari penjualan rumah itu Tak lama terlihat dua orang mas-mas Yang datang ke rumah angkar itu Kita sebut saja mas-mas itu Mas Adam dan Mas Ewok Tak lama muncul lagi manusia Gak jelas di rumah itu Terlihat mas-mas yang terakhir ini Gila dengan kameranya Dan berkatain memotret hantu Pada saat tengah malam Mas Adam Suseno Yang lagi nongkrong sendiri Dikagetkan oleh Lilian Altar Doa Yang tiba-tiba hidup Dan ada sosok anak kecil Yang ingin bermain dengannya Melihat hantu bocil Mas Adam dengan muka lempengnya Malah mengikuti Niveda Demi Mbak Inul Dia pun dengan gagah berani Masuk ke sebuah kamar Di dalam Dia digoda dengan sosok bayangan Yang tiba-tiba terhenti Dan muncullah sosok mirror Tetapi yang bikin kesel Nih mas Adam gak ngeluarin ekspresi apapun Mungkin karena sering digoyang Sama Mbak Inul kali ya Jadi liat The Demit kayak gitu Gak takut Di tempat lain Mas Ewok yang lagi santai Sambil main F-F Dikagetkan dengan ranjeng Yang tiba-tiba bergoyang Dan ketika dia mengecek Di kolong kasur Ada mainan robot Di sana Ketika hendak mengambil Dia terserep Dan muncul sosok Niveda Yang tiba-tiba berubah Menjadi sosok Mbak Mira Dalam mode serem Sedangkan Mas fotografer Malah terlihat asik Moto-moto di sana Kali ini Giliran laki VJ Yang beraksi Melihat hantu di depannya Dia langsung ngacir ke depan Untungnya Di ruang tengah Dia malah melihat Mas Adam yang lagi nyantai Eh ternyata Mas Adam udah dirasuki Sama hantu Dan malam itu Orang-orang yang dibayar oleh Sentil Kaos semua Sama keluarga hantu koplak Di tempat lain Terlihat Tagam Yang datang ke rumah Sentil Terlihat juga Ibu Sentil yang saat ini Menderita Alzheimer Atau penyakit Bikon Tujuan Tagam ke rumah Sentil Adalah Meminta bantuan Sentil Memintakan uang Yang diambil oleh guru Tagam mengatakan Bahwa uang itu Seharusnya Untuk biaya operasi Anaknya yang sedang sakit Tetapi Sentil mengatakan Uang yang sudah masuk Ke kantong bosnya Mustahil akan bisa kembali Dia mengatakan Untuk menyerah saja Daripada Tagam Dibuat entet Sama si guru Siang harinya Sentil Safarna Dan Fatri Datang ke rumah angkar Tak lama Mas fotografer Langsung kabur ketakutan Dan Mas Adam Terlihat tergeletak Di lantai Fatri yang memang Punya kepentingan Di sini Mengatakan Dahlah Cara gini Gak bakal berhasil Malah buang-buang uang aja Tetapi Sentil meminta Kesempatan sekali lagi Tak lama Mas Adam siuman Dengan wajah datarnya Dia malah Ngegetin Sentil Yang langsung pingsan Karena kena serangan jantung Di rumah sakit Tagam langsung Menjengguk Sentil Muncul juga Dokter yang kocak Yang bukan yang Ngasih nasihat benar Malah nakun-nakutin Sentil Di kasur sebelah Ternyata ada pasien Yang gagal bunuh diri Dokter mengatakan Bila mas-mas itu Mencampur racun tikus Dengan manisan Jelas aja Obatnya gak bekerja Adanya sekarang Dia malah mencret-mencret Disini diketahui Nama pasien itu adalah Kali Dia pun menceritakan Kenapa dia ingin Buduh diri Sebelumnya Dia adalah seorang Tukang cukur di kota Tetapi Dia memiliki obsesi Menjadi seorang aktor Karena obsesi aktornya itu Dia sudah sampai Di level dongok Dia selalu berubah-berubah Kepribadian Sesuai dengan film Apa yang sedang dia tonton Karena itu Dia hampir saja Membunuh pelanggannya Tak lama Masuk seorang bapak-bapak Yang mencari Kali Dia mengatakan Bahwa dia adalah Pencari bakat Yang melihat potensi Dari Kali Dia menawarkan Kali Untuk menjadi bintang utama Di film Bollywood Yang akan diproduksinya Tetapi Pari meminta uang pelicin Agar peran itu Bisa didapatkan oleh Kali Dia meminta uang Panjar 1 juta rupiah Tetapi Kali yang melarat Jelas saja Gak punya uang sebesar itu Karena diiming-imingi Kesempatan sekali Dalam seumur hidupnya Kali akhirnya Mau menjual Barbershopnya Agar bisa menjadi Artis terkenal Keesokan harinya Terlihat Kali Yang sedang diajak Pari Ke sebuah konferensi pers Pari menyuruh Kali Untuk masuk dulu Karena dia beralasan Akan menemui sutradara Di luar Jelas saja Merasa sudah jadi artis terkenal Kali dengan pedenya Langsung duduk Di depan para wartawan Dengan pemain Dan sutradara asli Disini Dia malah marah-marah Karena dia mengira Orang-orang itu adalah Aktor palsu Karena Pari Sudah menjanjikannya Peran itu Jelas saja Dia langsung diusir dong Mendengar itu Sentil menawari Kali pekerjaan Dalam 3 hari Kau akan mendapatkan 1 juta rupiah Dan bisa membangun Barbershopmu kembali Gak lama Eh muncul lagi Orang yang pengen pekerjaan Nada mengatakan Dia butuh uang 1 juta rupiah juga Akhirnya Dia menceritakan Kisahnya Nada yang suatu hari Bekerja sebagai security Terlihat sedang jaga malam Tak lama Ada mas-mas dan Mbak-mbak yang masuk Ke bilik ATM Eh ternyata Malah numpang kuda-gudaan Di bilik ATM itu Tak lama juga Terlihat juga Mas-mas perampok Yang menyatroni ATM itu Tetapi anehnya Nada malah diem aja Dan malah asik Main suling Pada saat di kantor polisi Rekaman CCTV Menunjukkan Bahwa Nada Membiarkan perampok itu Dan bila dia tidak bisa Mengganti uang itu Dalam seminggu Dia akan menjadi Tersangka perampokan bank Nah kenapa kok Dia diem aja Pada saat ada perampok Nanti kita cari Tahu bareng-bareng ya Akhirnya Sentil menawari Semua orang Di sana pekerjaan Dan menjanjikan Setiap orang Akan mendapatkan Satu juta rupiah Sesampainya Di rumah angker Mereka malah Menemukan ritual dukun Di sana Ternyata Karena sekarang Rumah itu Sudah terkenal Berhantu Maka ada orang Yang sengaja Mencari pesugihan Di sana Melihat rumahnya Dijadiin tempat Pesugihan Safarna jelas saja Marah Dan langsung Mengusir dukun itu Disini Fetri mulai kesal Dan marah-marah Ke sentil Karena rencananya Harus tertunda Karena ide dari sentil itu Dia mengatakan Di rumah itu Emang ada hantu Dah percaya Ajalah Ngapa sih Mendengar itu Tiga serangkai Pengangguran Malah jadi takut Karena mereka Tidak tahu Bila pekerjaannya Adalah staycation Di rumah angker Awalnya Mereka takut Dan tidak mau Melanjutkan pekerjaan itu Tetapi Ketika sentil Mengatakan Lebih baik Tinggal disini Selama tiga hari Atau kalian hidup Melarat di luar sana Disini paling buruk Yang paling cuman Di emut Sama mbak kuntilanak Di luar Kalian mau apa Mendengar itu Akhirnya mereka Semua membulatkan Tekad Merdeka Tak lama Terdengar gedoran pintu Tiba-tiba Jiwa berkobar-kobar Mereka yang tadi Langsung ciut Pada saat pintu dibuka Ternyata ada Om Ewok Yang dari kemarin Kekurung di rumah it Melihat Om Ewok Yang lebih serem Dari gendruwo Jantung sentil Langsung kumat Disini Tiga serangkai Menanyakan Apa alasan sentil Bersedia menerima Pekerjaan ini Dia pun Akhirnya flashback Diiringi seruling Dari nada Diceritakan Bahwa sentil memiliki Kekasih yang bernama silu Pada saat itu Sentil berniat Melamar silu Tetapi Neneknya tidak setuju Karena kakak perempuan silu Belum menikah Dan kakak lelakinya Masih pengangguran Disini silu Mengatakan Nenek Aku bersumpah Bila kakak belum menikah Dan kakak belum bekerja Aku tidak akan Menikah Jelas saja Sentil kecewa Tetapi karena sudah Dimabuk cinta Sentil akhirnya Mencarikan suami Untuk kakak perempuan Dan pekerjaan Untuk kakak laki-laki Tetapi setelah Semua syarat dipenuhi Nenek kembali Mengatakan Cuk Bila kamu menikah Terus aku gimana Nenek gak mau Tinggal sendirian Silu kembali Berjanji Nenek Bila kau belum mati Aku berjanji Tidak akan menikah Mendengar itu Sentil kembali Kecewa Tetapi karena Udah kebelet Pipis enak Akhirnya Sentil mengatakan Bahwa dia akan Menanggung nenek Silu sampai mati Di rumahnya Sehingga dia dan Silu bisa segera Menikah Tetapi setelah Neneknya diboyong Ke rumahnya Dia harus mendapati Kenyataan pahit Ternyata Silu malah kawin lari Dengan lelaki lain Yang lebih tampan Lebih mapan Dan lebih maco Dia juga meminta Sentil merawat Neneknya Mengetahui itu Sentil langsung Anfal Di rumah sakit Dokter mengatakan Bahwa jantungnya Bolong Dan sebentar lagi Dia akan mati Jalan satu-satunya Adalah dengan Transplantasi jantung Tetapi biayanya Sangat mahal Jelas saja Sentil gak mampu dong Dokter mengatakan Untuk memperpanjang hidupnya Sentil harus selalu Dalam keadaan bahagia Dia tidak boleh Merasa sedih Takut Ataupun marah Sehingga dia harus Tertawa dalam Segala situasi Tak terasa Cerita itu Sampai malam Disini mereka Seperti Stake Asian Beneran Kali yang asik Nonton film Nade yang sibuk Ngisi TTS Dan tagam yang langsung Koleng ketika Nenggak Ciu Bekonang Karena gabut Sentil malah Berniat jalan-jalan Tak lama Dia kembali Diusilin sama Hantu di rumah itu Tetapi Walaupun takut Dia tetap Tersenyum Manja Hal itu Malah membuat Mira merasa Bingung Nih orang Kok gak takut ya Saat kembali Ke ruang tengah Saat ini Mira mengusilin Nada Tetapi Dengan santainya Nada gak takut Sedikit pun Disini Mira mulai Kena mentalnya Karena caranya Gak berhasil Santanam yang mendengar itu Gak percaya Sekarang Giliran dirinya Yang beraksi Tetapi ketika Menakuti Kali Disini Santanam malah Yang jadi Jibar sendiri Kali tiba-tiba Masuk ke mode aktor Seolah-olah Dia sedang memerankan Peran dukun Pengusir hantu Jelas aja Kali ini Santanam yang Kena mentalnya Tak lama Terlihat Nada yang Kencing Sembarangan Di ruang tengah Santil Jelas aja Penasaran Kenapa Buka kandang Burung Gak dijamban Aja Disini Baru deh Nada Mengatakan Kebenarannya Bahwa dia Memiliki Penyakit Unik Ketika Malam Hari Dia Menadak Buta Dan Tuli Sehingga Mengapa Pada saat Perampokan Kemarin Dia malah Siem-siem Aja Dan Pas Ditakutin Merah Tadi Dia Juga Stay cool Nah Sekarang Jika Natagam Memang Lagi Koleng Parah Malah Jever Niveda Di koleng Kasur Dan Malah Marah Ini Bocah Jelas Aja Nibocel Hantu Langsung Kena Mentalnya Juga Disini Sentil Merasa Senang Karena Orang-orang Yang Dia Rekrut Adalah Orang Yang Tepat Tak Lama Para Hantu Yang Kena Mentalnya Akhirnya Muncul Bersamaan Mereka Meminta Sentil And The Gang Untuk Pergi Bila Tidak Ingin Mati Disini Kali Malah Kesel Sendiri Dia Malah Marah Marah Kalian Tuhan Tuh Mana Ekspresinya Harusnya Kalian Lebih Serem Lagi Ayo Coba Lagi Gimana Nyeremin Karena Kurang Serem Kalian Menjotohkan Teriakan Yang Serem Itu Gimana Jelas Saja Semua Hantu Langsung Kabur Kesokan Harinya Guru Mulai Cemas Dengan Rencana Setil Karena Orang-orang Dia Menyuruh Orang-orang Untuk Berpura-pura Menjadi Hantu Agar Sentil And Degeng Takut Nah Yang Disewa Guru Ternyata Adalah Mantan Pacar Setil Yaitu Silu Dan Suaminya Yang Tampan Mapan Maco Dan Ini Tampan Dari Mananya Ya Tuh Mbak Mending Periksa Mata Di THT Di Dalam Rutinitas Para Pengangguran Pun Berlanjut Tiba-tiba Listrik Di Rumah Itu Pun Padam Di Ruangan Sebelah Para Hantu Terlihat Sedang Mengutur Strategi Agar Malam Ini Bisa Menakuti Para Pengangguran Tetapi Suami Silu Yang Bernama Pandit Tiba-tiba Masuk Dan Malah Menyangka Para Hantu Adalah Boneka Manekin Sedangkan Silu Mencoba Menakuti Orang Di Atap Ternyata Orang Yang Ditakuti Adalah Mantan Pacarnya Kamar Tidur Nada Yang Lagi Bubuk Manis Digodala Niveda Tetapi Pandit Malah Masuk Nah Malah Dia Sekarang Yang Ketakutan Karena Melihat Bocil Dengan Makeup Tetapi Ketika Nada Bangun Satana Mencoba Menakutinya Tetapi Karena Penyakitnya Itu Nada Sama Sekali Gak Tahu Kalau Dia Sedang Ditakut Takutin Hal Itu Malah Membuat Pandit Salah Sangka Dia Berpikir Kalau Orang Orang Disana Udah Gila Karena Gak Takut Sama Hantu Belum Lagi Pas Diluar Pandit Melihat Tagam Yang Sedang Mencari Korek Api Untuk Merokok Melihat Santanam Dengan Santenya Tagam Malah Memakai Jidat Santanam Untuk Menyalakan Rokoknya Di Tempat Lain Sentil Akhirnya Bisa Menemukan Silu Karena Tertangkap Basah Silu Mengatakan Bahwa Tiga Bulan Setelah Menikahi Suaminya Yang Tampan Rupawat Dia Mengalami Kecelakaan Dan Mati Bersama Suami Tercintanya Dan Saat Ini Dia Menjadi Arwah Penasaran Karena Dia Pernah Meninggalkan Sentil Mendengar Itu Sentil Merasa Senang Tetapi Pandit Yang Melihat Itu Malah Menjadi Cemburu Dan Mengajak Pulang Silu Tetapi Ketika Hendak Pergi Dari Rumah Itu Mira Malah Merasuki Silu Dia Langsung Menampar Suaminya Tetapi Dia Dihalangi Oleh Kali Disini Dia Malah Mengajak Arwah Merah Untuk Berjoget Joget India Tarik Mang Akhirnya Mereka Semua Malah Ikut Joget Karena Sudah Nggak Kuat Sama Kelakuan Manusia Manusia Konyol Ini Akhirnya Merah Jiper Juga Dan Pergi Dari Tubuh Silu Tak Terasa Pagi pun Tiba Disini Adik Seti Mengatakan Bahwa Ibunya Mengkhawatirkannya Sentil Berkata Dia Sudah Mereka Besok Juga Pulang Kok Tetapi Kalau Ada Yang Penting Bisa Mampir Ketempat Kerjaku Sentil Kemudian Memberikan Alamat Rumah Angkar Itu Sedangkan Tagam Yang Kangen Sama Anaknya Meminta Ijin Untuk Pulang Sebentar Disini Istrinya Ngomel Ngomel Karena Punya Suami Gak Guna Yang Bisanya Cuman Mabok Doang Disini Tagam Berjanji Dia Akan Mendapatkan Uang Dan Dia Tidak Akan Minum Lagi Nah Malam Harinya Empat Serangka Itu Merasa Seneng Karena Malam Ini Malam Terakhir Mereka Di rumah Angkar Itu Dan Mereka Akan Menjadi Jutawan Disini Mereka Berniat Berpesta Dengan Mabok Ciu Tetapi Nada Yang Alim Gak Mau Ikutan Dan Memilih Bobo Eh Sialnya Dia Malah Dirasukin Sama Hantu Dan Untuk Tagam Yang Biasanya Raja Mabok Kali Ini Dia Mencoba Tidak Minum Tetapi Ketika Tepat Jam Sembilan Dia Terlihat Tidak Bisa Mengendalikan Diri Karena Janjinya Kepada Anaknya Dia Membanting Botol Laknat Itu Kemudian Dia Membawa Kursi Dan Tali Dan Meminta Kali Nah Bangkanya Kali Sama Satil Malah Minum Minum Di Depan Tagam Tak Lama Para Hantu Pun Muncul Jelas Aja Tagam Yang Lagi Enggak Mabok Langsung Ketakutan Dan Tiba Tiba Kursinya Bergerak Sendiri Setelah Itu Tiba Tiba Tagam Layang Layang Dan Kali Langsung Jedotin Kepalanya Ketiang Sentil Yang Melihat Itu Langsung Panik Tetapi Ketika Dia Melihat Nada Jelas Dia Langsung Meminta Tolong Ajaib Nada Bisa Ngilang Ngilang Karena Kager Sentil Kembali Rumah Disini Para Hantu Sudah Mulai Serius Untuk Mengusir Para Pengganggu Tetapi Ketika Hendak Membunuh Tagam Tiba Tiba Ibu Sentil Datang Kerumah Itu Melihat Ibu Sentil Semuanya Akhirnya Terlepas Dari Pengaruh Hantu Karena Nyawa Mereka Sudah Gak Aman Mereka Pun Berniat Kabur Tetapi Pintu Tiba Tiba Terkunci Nah Yang Bikin Plot Twist Merah Memanggil Ibu Sentil Dengan Panggilan Ibu Akhirnya Kita Dibawa Flashback Kejaman Dulu Diperlihatkan Savarna Meminta Izin Kedua Orang Tuanya Untuk Pergi Merantau Ke Malaysia Orang Tuanya Jelas Saja Mendukung Itu Awalnya Savarna Sering Menelpon Dan Vikal Dengan Orang Tuanya Tetapi Lambat Laun Savarna Tidak Pernah Lagi Menghubungi Orang Tuanya Sampai Suatu Saat Ibunya Terpreset Kemar Mandi Tetapi Walaupun Ibunya Sakit Savarna Tidak Peduli Akhirnya Karena Merasa Kesepian Mereka Mengarap Si Anak Dari Pantai Asuan Anak Itu Adalah Mira Terlihat Setelah Kedatangan Mira Hidup Mereka Pun Kembali Berwarna Suatu Hari Mira Mira Mengajak Masuk Dan Menjadikan Mereka Pelayan Di Rumah Itu Kehidupan Mereka Pun Terlihat Sangat Bahagia Suatu Saat Savarna Terlihat Pulang Dari Malaysia Semua Orang Terlihat Bahagia Melihat Kepulangan Savarna Suatu Malam Savarna Ingin Berbicara Empat Mata Dengan Ayah Disini Savarna Mengatakan Bahwa Usahanya Sedang Bangkrut Dan Dia Memiliki Hutang Yang Sangat Besar Dia Meminta Ayahnya Untuk Membantunya Dia Ingin Ayahnya Menjual Rumah Ini Dan Pindah Bersamanya Ke Malaysia Ayahnya Jelas Saja Langsung Marah Besar Karena Savarna Tidak Pernah Memberikan Kabar Dan Ketika Dia Kembali Pulang Dia Malah Ingin Menjual Rumah Warisan Itu Savarna Juga Mengatakan Buat Apa Ngurusin Anak Adopsi Dan Pelayan Gak Guna Mendengar Savarna Kesokan Harinya Terlihat Ibunya Masih Menangis Karena Kejadian Kemarin Ibunya Tak Mau Makan Karena Memikirkan Savarna Tak Lama Mira Meminta Maaf Karena Ibunya Mengadopsi Dirinya Kakaknya Malah Menjadi Marah Kepada Orang Tuanya Nah Disini Ibunya Mulai Bisa Mengingat Tentang Kejadian Malam Itu Dan Kenapa Mereka Semua Bisa Mati Pada Malam Itu Malam Hari Ketika Ibunya Tak Sengaja Bangun Ibunya Melihat Savarna Diloteng Ternyata Savarna Lah Yang Meracuni Makanan Itu Sehingga Seisi Rumah Mati Keracunan Dan Ketika Dia Melihat Mira Yang Masih Hidup Dia Dengan Kejam Melempar Batu Ke Kepala Mira Hingga Tewas Tak Hanya Itu Dia Dengan Tega Membakar Jasad Ayah Dan Yang Lain Melihat Itu Ibunya Yang Tidak Percaya Langsung Melarikan Diri Tetapi Sialnya Dia Malah Tetabrak Mobil Dan Secara Kebetulan Sentil Lewat Dan Menolong Ibu Savarna Karena Hilang Ingatan Akhirnya Sentil Menganggap Ibu Savarna Sebagai Ibu Kandung Mengetahui Itu Semua Akhirnya Mira Yang Marah Menyuruh Sentil Untuk Menghubungi Savarna Agar Dia Datang Rumah Itu Di Tempat Lain Fatri Datang Dengan Membawa Hasil Rekap Medisi Ibu Savarna Disini Fatri Mengetahui Bahwa Ibu Savarna Belum Mati Dan Pada Saat Di Kamar Mayat Tempo Hari Savarna Hanya Berpura-pura Saja Disini Fatri Mengancam Aku Beli Rumah Itu Dengan Satu Rupai Ini Bila Kau Tidak Ingin Masuk Penjara Tetapi Savarna Dan Guru Malah Tertawa Seketika Guru Menembak Fatri Bagai Anak Yang Baik Tetapi Kemudian Dia Meminta Guru Untuk Mengeksekusi Ibunya Setelah Ditembak Beberapa Kali Ibunya Ternyata Masih Hidup Disini Merah Menangkap Semua Peluru Yang Ditembakan Seketika Merah Langsung Menggaplok Guru Yang Langsung Tewas Merana Anak Buah Guru Pun Tidak Luput Dari Kematian Nah Kali Ini Saatnya Balas Dendam Dengan Savarna Dia Langsung Menyeret Savarna Dan Mengangkat Seketika Keluar Cahaya Dari Dalam Tubuh Savarna Dan Tubuh Pun Langsung Meledak Tak Tersisa Setelah Membalaskan Dendam Mereka Semua Aira Bisa Tenang Dan Bisa Pergi Ke Alam Baka Dan Mira Meninggalkan Kenang Kenangan Bunga Di Genggaman Tangan Ibunya Dan Film Nyapun Berakhir Di post after credit Terlihat Empat sekawan Menemukan Uang Di Mobil Guru Dan Akhirnya Mereka Pun Membagi Uang Itu Saat Ini Rumah Angkar Itu Sekarang Berubah Menjadi Panti Jompo Terlihat Kebahagiaan Para Lansia Di Sana Karena Saat Ini Memiliki Rumah Untuk Tinggal Dan Para Pengangguran Saat Ini Membantu Di Panti Jompo Itu Dan Tamat Wow Panjang Amat Ya Om Ceritanya Tersendari Om Jangan Pernah Kalian Mengorbankan Keluarga Untuk Uang Punya Uang Banyak Tapi Nggak Ada Keluarga Itu Sakit Coy Kalau Nggak Percaya Coba Aja Terima kasih Sudah Menonton Merewok Sepamit Firmi Latihin